Hai guys, balik lagi di channel aku, End Diaries Di video kali ini, aku mau nyobain beberapa snack Australia Yang barusan aku beli di supermarket kampus Sebenernya aku udah pernah lontain di dalam sama temen aku di video ini Jadi kalau kalian belum nonton, silahkan nonton Karena disitu aku nyobain makanan yang dimasak di dalam Anyways, jadi kita mau coba snack pertama ini ada junkies Dan, eh ya, junkies Ini itu snack made in Australia Snack brands Australia Jadi ini tuh ada beberapa bentuknya Ada beberapa binatang Australia Kayak koala, kangguru, dan... apa ini? Walabi Dan aku pilih yang rasa keju Cheese Oke, aku cobain Ini bentuk walabi Lucu banget ya bentuknya Kayak gini Oh ini bentuk Ini kangguru bukan sih? Gak tau ya ini kangguru bukan? Coba aku cari yang kangguru ya Hmm... Hmm... Ini kangguru Kayaknya ya Ini kangguru ini kayaknya Hmm... Hmm... Koala, coba kita cari yang koala Agak susah sih Agak susah sih cari yang bentuk alat Enak sih rasanya Ini kayak biskut keju pada umumnya ya Sekarang coba yang manis Dan ini tadi aku beli Snickers peanut brownie Jadi ini Itu dalamnya tuh kayak Ada browniesnya Ada caramel Sama ada kacak Di Indonesia banyak sih Snickers ya Tapi mungkin yang versi ini belum ada ya Jadi ini tuh Made in Australia Kita coba Ya jadi di Australia ini emang banyak banget coklat Versinya macem-macem ada Jadi produk Cadbury ini Disini ada banyak rasa Dan kayaknya hampir setiap tahun itu ada rasa yang baru dan unik Jadi kalo kalian pecinta coklat mungkin Kalian disini bakal seneng banget ya Ngeliat banyak produk coklat Banyak rasa Dan bentuknya juga Eee... Beda-beda gitu Kalo misalkan Easter Lagi Easter Atau Pasca ya Meme Itu kadang ada banyak coklat yang bentuknya Eee... Telur gitu Dan ada versi telur yang kecil Ada yang bentuk telur yang besar Ini pokoknya disini kayak Christmas Atau acara-acara lain itu Dibikin coklat gitu loh Kita coba ya Yang Snickers Peanut Brownie Hmm... Jadi di dalamnya ini emang Bener ada brownie-nya Tebel brownie-nya tuh Kalo Snickers biasa itu kan Karamelnya kerasa banget Tapi kalo yang ini Karamelnya sih masih kerasa Cuman Kayak ada tekstur kuehnya gitu di dalam Tapi rasanya sih gak beda jauh sama Snickers yang biasa Next kita mau cobain karamella koala Jadi ini salah satu produknya buri Dan ini isinya karamel Dan bentuknya ini bentuk koala Lucu banget Ini lucu sih Oh... Jadi ini tuh kayak ada matanya Ada mulutnya Dan dia pake baju juga gitu Lucu banget Ini bungkusnya gini Hmm... Pas dia gigih tuh langsung Karamelnya tuh Langsung keluar Itu udah tadi kalo gak salah Harganya satu dolar atau dua dolar Ini lumayan gede loh Buat sendiri ya Buat dimakan sendiri Ini gede sih Hmm... Paramelnya banyak Terasa eneknya Manis banget deh coklat Coklat itu manis banget Oke... Setelah makan yang manis-manis ini Kita mau makan yang seger ya Biar mulutnya ini kecuci lah Nah ini aku mau cobain Yogurt passion fruit Biar segar Nih taker Taker ini emang nama IGA-nya ya IGA taker Kalo gak salah namanya IGA taker gitu Jadi ini emang produk sini Produk di IGA Dan dia dikasih Ada... Oh keren aku ada tutupnya Dia dikasih kacang-kacangan ini Ini udah aku masukin kacang Kayaknya ini kayak ada campuran granolanya Kismis, kacang, oat Sama apa ini Ya pokoknya Kacang-kacang kayak gini deh Ini kayaknya enak banget nih Kelihatan sih seger Asem-asem seger gitu Kita cobain yogurtnya dulu Kacang-kacang yang ada di bawah Asam Hmm... Hmm... Enak sih kayak Seger asem-asem seger gitu Sesuai ekspektasi ya rasanya Potongan buahnya ini gede banget Wow... Ini gak tau ya buah apa Hmm... Ini nanas Salah satu buah favorit aku Ini enak banget Biasanya kan Kalo salad buah Atau Buah yang udah dipotong-potong Terus dimasukin cup gitu Biasanya kurang seger ya Karena udah terlalu lama dipajang di kulkas Jadi berair banget Tapi... Si nanasnya ini Masih seger Dan... Kalo digigit tuh Airnya keluar gitu Jadi... Enak banget lah Terus nanasnya juga Manis-asem gitu Seger banget Enak sih Tapi kita coba pake Ini nya ya Kacang-kacangan nya Hmm... Enak So far Snack Yang aku suka ini dari Yang aku beli sekarang ini Kayaknya ini deh Hmm... Next nya aku mau cobain ini Ini yang snack unik banget Ini aku juga baru pertama kali liat Dan ini Made in Australia juga Local From local and imported ingredients Dan ini Vegan and gluten free Jadi kalo kalian mau snack yang mudah sehat lah Coba ini Dan aku juga baru tau Dia ada di pink sauce nya Ada rasa Smoked salmon Olive Sama basil pesto Dan gluten free juga Salce nya Tapi aku Gak beli salce nya Aku gak liat sih Tadi ada... Ini emang ada produk salce nya Dan ini rasa Charcoal and chili Warnanya Hitam gini Ini lumayan mahal sih Tadi berapa ya? 6 dollar Coba ya Aku tau kenapa dia ngeluarin produk dipping sauce, karena mungkin ya, ini rasanya hambar, jadi kayak gak ada asin-asinnya, gak ada pedes-pedesnya padahal ini rasa chili cuma tipisnya ini enak garing gitu jadi crunchy-crunchy gitu ini tuh rasanya kayak snack lokal Indonesia yang aku gak tau namanya tapi dia tuh tipis, warna putih tipis, kayaknya sering ada di pasar gitu, dijual di pasar mungkin kalau dipakai saus ini, mungkin lebih enak ya yang terakhir, aku mau coba yang ini ini, aku gak sabar banget nyobain, karena aku ini pecinta strawberry dan pecinta chupa chups dan ternyata ada versi susunya, jadi ini strawberry and cream aku beli, ini limited edition dan ini kayaknya emang baru sih aku gitu baru liat, dan ini made in Australia oke, kita coba ini gak ada sedotannya, jadi aku mininya kayak gini aja ya rasanya persis kayak indomilk strawberry, cuma dia lebih light gitu kalau indomilk itu kan kayaknya lebih tebel lebih creamy, ini lebih light gitu kayak, stroberinya gak begitu terasa gak begitu creamy juga dan gak begitu manis jadi kalau menurut aku sih, takarannya pas tapi minusnya sih, stroberinya gak begitu terasa sebenarnya snack lokal Australia ini banyak banget tapi karena aku makannya sendirian jadi aku cuma beli sedikit kalau kalian mau ke Australia, ini yang wajib kalian coba dari beberapa yang aku beli hari ini itu, kalau kalian suka coklat kalian harus banget cobain coklat Australia apalagi yang bentuknya lucu-lucu gini kayak koala dan mungkin sneakers atau sebenarnya ada KitKat yang rasa Milo aku kayaknya banyak banget terasa-rasa coklat mint, terasa mint rasa cherry terus ada custard mungkin kalian cobain juga karena ini bentuknya lucu gitu kayak hewan-hewan Australia lucu banget ini tuh baked gitu jadi lebih sehat tapi yang paling aku suka sih ini sih kok aku suka sama makanan yang seger jadi menurut aku yang paling enak diantar semua ini tuh ini ditambah ini ya ada dikasih kacang-kacang ini jadi dia ada tekstur lebut dan crunchy pas dimakan buahnya ini termasuk seger buah yang seger nah dan menurut aku yang ini tuh lebih enak kalo ada di pink sauce nya ya apalagi yang smoked salmon kayaknya ini enak nih nah semoga kalian suka dan enjoy nonton konten seperti ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan tungguin video aku selanjutnya tadaaa aku sekarang kayaknya mau kerjain tugas di library bye